Oke, proses adalah program yang sedang berjalan. Jadi program adalah identitas pasif yang masih ada di hard disk. Kalau proses itu yang sudah masuk ke memori dan sedang dijalankan oleh OS-nya. Jadi proses adalah program yang sedang berjalan. Kemudian cara menjalankan program, kalau di OS-nya misalnya kita mau jalanin Firefox, itu ada dua cara. Jadi kemarin OS menyediakan antarmuka pengguna, user interface, ada dua. Jadi melalui CLI, command line, buka terminal, ketikan Firefox. Itu kalau di Linux kayak gitu. Atau bisa juga lewat GUI. Jadi cari ikon Firefox di menu, tinggal diklik saja. Oke, kemudian masuk ke shell. Jadi untuk CLI itu kita pakai shell atau command prompt kalau di Windows istilahnya. Jadi shell adalah antarmuka antara pengguna dengan kernel. Jadi usernya mau mengakses kernelnya melalui shell. Dari artinya sendiri, kernel itu inti, jadi OS-nya dan shell itu adalah kulitnya. Jadi intinya, ya satu itu intinya. Kemudian shell-nya kita bisa pakai apapun. Bisa berupa command line, bisa berupa GUI. Itu istilahnya. Jadi kernelnya misalnya Linux, ya sudah kita tidak bisa mengganti. Kalau sudah jalan, kita tidak bisa mengganti kernelnya. Kemudian shell-nya kita bisa pakai macam-macam. Contoh kernel, ada kernel Unix. Jadi turunan dari Unix. Tahun 70-an itu yang bikin, salah satunya adalah yang bikin bahasa C juga. Lupa namanya saya. Dari Unix itu turunannya banyak, ada BSD, kemudian Darwin yang dipakai di MacOS. Kemudian tiap vendor juga bikin, IBM punya AX, HP, UX, ini punyanya HP. Kemudian Oracle punya Solaris. Solaris ini dulu miliknya Sun, Sun System yang bikin Java. Tapi sekarang Sun System sudah dibeli oleh Oracle, jadi punya Oracle. Sama kayak Java sekarang punyanya Oracle. Solaris, Java, MySQL itu sudah dibeli Oracle. Kemudian yang free ada Linux. Terus yang beda sendiri adalah kernel Windows. Jadi ini bukan turunan dari Unix. Ini dari MS-DOS dikembangkan jadi Windows. Contoh shell di Linux ada macam-macam. Ada shell yang asli, yang versi awal, yang bikin namanya born, ini born shell. Kemudian shell yang dikembangkan lagi, born again, jadi kayak lahir kembali. Ini joke aja sih. Jadi namanya bash, born again shell. Kemudian ada Z-shell, ada C-shell yang sintaksnya mirip bahasa C. Kalau di Windows ada command prompt, cmd. Ada juga yang baru namanya power shell. Ini yang CLI. Terus untuk membuat proses silakan dibaca di bukunya. nanti sekaligus untuk materi praktikum selanjutnya. Jadi untuk praktikum berikutnya tugasnya adalah membuat shell sederhana. Jadi shell itu bisa menjalankan proses yang menjalankan program yang di-inputkan oleh usernya. Usernya yang inputin Firefox, nanti shell-nya akan menjalankan Firefox. Seperti itu. Untuk teorinya ada di buku halaman 116 sampai 118. Oke, untuk manajemen proses ini library yang akan kita pakai. Fungsi-fungsinya yang di kolom pertama ini fungsinya. Kemudian library-nya yang kolom kedua. Nanti kita cobain sistem untuk menjalankan proses. Kemudian exit, mengakhiri proses. Kemudian exec, ini sama dengan sistem untuk menjalankan proses. Tapi nanti cara kerjanya berbeda. Terus ada fork, ini duplikasi proses. Ada wait, pause, signal, dan kill. Yang sistem exit itu di standar library, stdelip. Jadi di Windows juga ada fungsi sistem dan exit karena standar, standar library. Kalau yang exec, fork, pause itu ada di uni std. Ini unik standar. Jadi cuma ada di Linux. Kalau kalian punya program terus manggil exec di Windows itu nggak akan dikenali. Jadi kalau kalian mau programnya per table, harus pakai di library stdelip. Jangan pakai yang di unik standar. Nanti kalau dipindah ke Windows, dia nggak akan jalan. Terus yang signal ada di signal.h. Signal, kill, sama wait. Oke, kita masuk ke sistem sama yang exec, dua ini dulu. Jadi masuk ke sistem untuk sintaksnya seri nih. Jadi nama fungsinya sistem, kemudian parameternya adalah satu string. Perintah yang akan dijalankan. Kemudian cara kerjanya adalah fungsi ini akan memanggil shell dulu. Jadi bikin proses anak, terus proses anaknya itu berupa shell. Kemudian shell-nya akan membuat proses anak lagi untuk menjalankan perintah string ini. Misalnya kita mau menjalankan Firefox, berarti sistem string Firefox. Jadi prosesnya lebih lama nih, dua kali. Jadi dari fungsi sistem, dia bikin proses baru. Untuk manggil shell, shell-nya bikin proses baru untuk manggil perintah yang ada di parameternya. Ini contohnya, jadi sistem kemudian ini adalah program yang akan kita jalankan. Langsung di string-nya. Jadi programnya namanya ps. Ini nama programnya, kemudian kalau ada opsinya di belakangnya nih. Spasi, ini opsinya nih. Oke. Terus nanti hirarki prosesnya kayak gini. Jadi ini program kita. Kemudian panggil yang ps tadi. Bikin proses baru, shell. Kemudian bikin proses baru, program yang akan dijalankan. Oke, saya contohin dulu ya. Untuk yang nggak nginstall Linux, bisa login di sini. Di server OS. Ini saya pakai RStudio. Jadi biar lebih enak. Saya contohin di sini. Nggak lama ini. Oke, biar cepat saya pakai editor biasa aja. System.c Di fungsi sistem ada di standar library. Include dulu, stdlib. Kemudian masuk ke fungsi main. Tinggal panggil aja. System. Kita mau jalanin apa. Tadi jalanin fungsi ps. Ini ps ini nama program untuk mencetak proses. Jadi daftar proses apa aja yang sedang berjalan. Ini udah, itu doang. Return. Ini keluarannya. Jadi nama programnya system.c. Jadi nama xe-nya system. Kemudian fungsi sistem ini dia akan memanggil shell. Jadi membuat proses baru. Itu shell. Kemudian shell-nya baru memanggil ps-nya. Jadi ini ps. Kemudian ini keluaran dari ps-mainmainforest. Jadi yang dicetak ini bukan dari program ini. Tapi dari program ps-mainmainforest. Keluarannya. Oke, terus contoh yang lain misalnya ini bisa program apa aja ya. Jadi saya mau jalanin Firefox. Ada gini aja. Tambah lagi. Jalanin. Nanti akan muncul Firefox. Terus contoh yang lain bisa pakai... Bisa yang lebih kompleks. Jadi bisa pakai pipe kayak gini. Ini nanti kalau udah belajar di comment line-nya Linux ada pipe. Jadi dari perintah hostname disambungkan ke perintah reverse. Untuk membaliknya. Contohnya perintah hostname ini mencetak nama host. Ini nama host saya home. Kemudian bisa disambungkan ke program kedua. Jadi outputnya akan dibalik oleh program ref. Home-nya dibalik. Jadi ini untuk fungsi sistem. Oke, cara pakainya mudah. Tinggal sistem. Kemudian satu parameter berupa string. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk contoh sistemnya. Nah, ini yang harus judulnya. Bentar nih. Apa, VM-nya. Terang ya. Kayaknya lagi sibuk nih. Jadi bisa pakai link yang kedua. Jadi OS, APPS, terus slash SH nih. Mungkin yang login lagi banyak. Ini harus pindah server kalau gitu nih. Enggak kuat. Oke, untuk fungsi sistem dulu. Ada pertanyaan enggak? Jadi nama fungsinya sistem. Kemudian parameternya satu. yaitu nama program yang akan dijalankan. Ini di PHP juga ada. Misalnya kalian bikin aplikasi web. Terus ingin jalanin program yang sudah ada. bisa pakai sistem. Kalau programnya enggak ada yang enggak akan jalan. Gitu aja. Paling pesan error. Misalnya programnya enggak ada. Nah, enggak ada not found. Jadi dia cari file yang namanya enggak ada. Ternyata enggak ada. Jadi shell-nya itu nyari filenya. Kemudian dia enggak nemu. Oke, itu sistem. Itu di bahasa lain juga ada. Misalnya PHP. Itu saya sering pakai. Jadi kita enggak usah bikin algoritmenya di PHP. Enggak bikin DC. Misalnya biar cepat. Panggil pakai fungsi sistem. Sistem. Kemudian string. Stringnya berisi. nama programnya. Oke. Kita teruskan materinya dulu. Nanti servernya saya restart. Mana materinya? Oke. Kita yang sistem. Jadi mudah. Tapi dia butuh membuat dua proses baru. Jadi yang pertama dia membuat shell. Kemudian shell-nya membuat proses baru lagi. Itu program yang akan dijalankan. Dari segi memori lebih boros untuk membuat proses baru. Dengan fungsi sistem. Oke. Untuk latihannya ini. Nanti silakan dicoba. Tinggal string aja. Masukkan ke fungsi sistem. Untuk kalender pakai perintah. Kal. Kalender. Jadi. Jadi. Terminalnya saya tutupnya. Oke. Untuk yang soal kedua. Untuk kalender. Pakai perintah. Kal. Kalender. Terus kalau yang diinginkan bulan Desember. Berarti. Bulan 12. Ini tahun 12. Bulan 12. Tahun sekarang. Sudah dapat perintahnya. Tinggal dimasukkan ke fungsi sistem. Yang tadi. Masukkan ke sini. Jalanin. Nanti outputnya adalah output program kalender. Kita lanjut ke exec. Kalau exec itu. Dia gak bikin proses baru. Tapi menimpa. Jadi menimpa proses yang sudah ada. Sintaksnya bisa dua ini. Exec VP. Sama exec LP. Yang VP ini pake. Apa ya. Vector. Jadi. Array. Array string. V nya ini. Kemudian yang exec LP ini pake list. Jadi. Argumennya nanti di list di belakang. Contohnya. PS. Forrest. Yang tadi. PS. Min-min. Forrest. Cara makanya pake yang list ini. Exec LP. Yang pertama adalah. Nama prosesnya. Biasanya sama dengan nama prosesnya. Programnya. Tapi harus ada nih. Nama proses. Samakan aja dengan nama program. Kemudian ini nama programnya. Kemudian di belakangnya adalah. Opsinya kalau ada. Kalau gak ada langsung. Diakhiri dengan nul. Ini harus diakhiri dengan nul. Terus bisa juga disimpan di string. Array string. Jadi pake perintah exec VP. Jadi yang mau dijalankan. Taruh di string. Kayak gini. Array dari string. Kemudian jalanin pake exec VP. Jadi exec VP. RGS 0 adalah TS. Kemudian selanjutnya adalah. Yang disini. PS. Min-min. Forrest 0. Jadi yang nama prosesnya. Kita ambil yang. Sesuai dengan nama programnya. Bisa beda. Tapi nanti bikin bingung. Jadi misalnya. Prosesnya Firefox. Tapi kita kasih nama Chrome. Itu bisa. Tapi bikin bingung. Oke. Kita contohkan yang kedua. Yang exec ini cuma ada di Unix. Jadi pake library-nya Uni STD. Unix standard. Kemudian masuk ke main. Kemudian exec LP. Saya ingin jalanin PS. Min-min. Forrest. Jadi ini nama prosesnya dulu. Kemudian baru nama programnya. Kemudian opsinya. Opsi bisa banyak ya. Bisa lanjut terus. Kalau udah selesai. Jangan lupa diakhiri dengan nul. Sudah gitu aja. Jadi nama program saya kan exec nih. Terus karena saya manggil exec. Nanti yang program aslinya. Yang mainnya akan ditimpa dengan program PS. Gitu. Jadi dia gak bikin proses baru. Kalau sistem dia bikin dua proses. Jadi shell sama yang akan dijalankan. Kalau yang exec. Dia akan menimpa proses yang lama. Jadi proses yang udah jalan akan ditimpa. Jadi misalnya disini saya nge-print sesuatu. Itu gak akan keluar. Misalnya. Puts. Hello. Puts itu ada di. PDIO. Nah ini hellonya gak akan keluar nih. Karena setelah manggil exec. Dia udah pindah. Jadi isi memorinya udah ditimpa dengan program PS ini. Jadi yang bawah-bawah ini udah hilang. Gak akan nyampe ke situ programnya. Berbeda dengan sistem. Kalau sistem akan balik lagi ke fungsi main. Jadi disini misalnya saya nge-print hello. Nanti setelah nge-print kalender. Dia akan balik lagi ke sini. Jadi hellonya akan di-print. Influte. Nih. Setelah nge-print kalender. Akan balik lagi ke program utama. Terus lanjut berikutnya. Ini nge-print hello. Return null. Oke. Itu bedanya. Jadi untuk exec. Dia akan menimpa proses yang lama. Ini yang pakai exec vp. Jadi programnya disimpan dulu. Beserta argumennya. Dalam satu variable. Terus baru dimasukkan ke exec vp. Kalau mau diubah pakai exec vp. Berarti yang akan kita jalankan. Ini dibuat array dulu. Car bintang. Argumen. Arraynya disimpan di satu variable. Ini. Terus exec vp. Kita tinggal panggil variable yang sudah kita buat. Kayak gini. Exec vp. Pakai vector. Terus ps ini sama dengan array yang pertama. Jadi ini aja nih. Jadi array yang pertama. Ke 0. Yang ini. Jadi nama prosesnya sama dengan nama programnya. Apa yang salah nih. Car rgs. Oke gitu. Jadi char bintang. Kemudian rgs. Kemudian ini array. Jadi array dari string. Oke kalau susah pakai yang ini aja. Exec vp ini lebih mudah nih. Jadi di list dalam satu fungsi. Gak usah bikin variable baru. Oke. Silahkan dicoba lagi. Jadi untuk. PS main A nih. Langsung aja tadi. Dipisahkan ya. Untuk exec. Tiap spasi itu dipisah. Jadi parameter. Kemudian kalender bulan Juni. Jadi. Tadi perintahnya adalah. Cal. Nah kita coba dulu di comment line. Bulan Juni. Bulan 6. Berarti kayak gini. Cal 6 2020. Berarti ada. 1, 2, 3. Ada 3. Pisahkan per parameter. Nama proses. Ini nama programnya. Ini parameter pertama. Parameter kedua. Itu yang exact. Jadi lebih efisien. Karena dia menimpa. Proses yang lama. Ini kesimpulannya. Untuk. Tugasnya. Yang tadi ya. Latihan. Silahkan dikerjakan dalam. Empat file. Yang sistem ada dua. Dua program. Kemudian yang exec. Ada dua juga. Oke. Ada pertanyaan enggak? Sistem gampang. Kalau yang exec. Harus dipecah-pecah per parameter. Perintahnya enggak ada di Windows. Lewat HP. Lewat HP. Ngetiknya enggak susah. Coba ya. Ini servernya saya. Start dulu deh. Start dulu deh. Nah ini kalau di LX gak bisa karena beresiko Jadi karena kita membuat proses baru Kalau codingan kita salah Nah kita bisa bikin prosesnya banyak banget Makanya gak bisa di LX Jadi di LX itu sistem call untuk membuat proses itu dibatesin Terus resikonya juga Kalau kita pakai server bersama kayak gini Ada satu yang codingannya salah Dan bikin proses banyak Nah yang lain jadi gak bisa login Emang lama banget nih Ya tugasnya ada empat ya Tugasnya empat soal Dua sistem Dua yang eksek Untuk pengerjaannya Gimana ya Disarankan install VM Jadi install VM Linux Itu lebih enak Karena kalau di server barengan gini Ada yang salah coding Itu bikin RAMnya jadi full Misalnya dia bikin prosesnya banyak banget Ini udah gak bisa di connect lagi nih Terus nah ini karena servernya lagi Sibuk Di ini Denial attack Ini aja Jadi untuk tugasnya Dikira-kira aja dulu Kan tadi udah Contohnya disini juga ada Jadi untuk sistem kan gampang Tinggal stringnya aja Terus untuk yang kalender Tadi udah saya contohin Kalender Desember Kal Kemudian spasi 12 Spasi 2020 Terus yang eksek Itu tiap parameter dipisahkan Jadi Tiap parameter jadi satu parameter sendiri Gak jadi satu string Kemudian Tambah lagi di depan adalah Nama prosesnya Sama dengan nama program Diakhiri dengan 0 Terus yang bulan Juni Tadi udah saya contohin Kal Kemudian Juni 6 Kemudian tahun 2020 Gitu aja dulu ya Nanti Untuk pengerjaannya Kalau yang Masih kesulitan Masuk ke server Dikira-kira dulu aja Sambil saya Ini Restart servernya Oke Sampai sini ada pertanyaan Kalau enggak lanjut Pengerjaan Tugasnya Headless start Berarti enggak ada Tampilannya Pakai start Biasa aja Yang ada WSL Silahkan dicoba Bisa Harusnya bisa Deadline nanti Menyesuaikan Kalau masih ada Kesulitan di servernya Saya tambah Deadline-nya Sampai servernya Up lagi Yang sistem Bisa di Windows Tapi nanti Perintahnya Beda Di Windows Enggak ada PS Enggak ada Cal Yang dikumpulkan .c Oke ini Saya akhiri aja Ya recordnya Kalau mau nanya-nanya Ini tetap saya Buka Bisa di WA Atau bisa di sini Yang mau live Silahkan live Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya